Intro Montan pemain timnas Anjas Asmara sebut Sintayong adalah kartu mati di timnas Indonesia Berharap PSSI cari ganti Mantan pemain timnas Indonesia Anjas Asmara berharap agar pelatih timnas Indonesia Sintayong segera hengkang dari kursi kepelatihan Dirinya mengaku di era Sintayong timnas Indonesia tidak memberikan prestasi Hal tersebut disampaikan Anjas Asmara saat berbincang dengan pengamat sekaligus komentator sepak bola Bung Tomi Weli Atau yang akrab di Sapa Bung Toel Menurut Anjas, permainan timnas Indonesia membosankan Sementara Sintayong hanya memberikan porsi latihan fisik tanpa memperhatikan skill dan otak pemain Apa yang dikerjakan STY selama 4 tahun ini? Minta naturalisasi, sudah diberikan Tapi permainannya membosankan, malah parkir bus Ujar Anjas dikutip dari Instagram Dia gak bisa membuat anak-anak kita bikin gol Malah kebobolan gol yang banyak, kata Anjas dengan nada kecewa Ini semua salah STY Anak-anak tidak diberikan kepintaran apa-apa kecuali fisik saja diutamakan Tapi skill atau otak sepak bolanya tidak dilatih Sesumbar, sudah level Asia, tapi kalahan terus Menangnya cuma dari tim kacangan ASEAN, tuturnya Pemain timnas Indonesia era 70-an itu menyebut bahwa kartu mati di tubuh timnas Indonesia adalah Sintayong sendiri Anjas juga menyeroti pernyataan Sintayong di publik yang menyatakan bahwa ada negara lain yang berminat kepada dirinya Menurut Anjas, hal tersebut sangat mengecewakan buat dirinya Bagi saya, STY ini sudah kartu mati Kata pemain yang pernah mencetak gol ke gawang Uruguay pada tahun 1974 itu Omongannya tidak bisa dipegang, banyak bersilat lidah, kaya aktor-aktor drama Media juga sepertinya diatur-atur, agar dia tetap eksis Main iklan terus, keluar-keluar di media bahwa ada timnas negara lain yang memintanya hujannya Sebagai mantan pemain, Anjas mengaku kecewa dengan Sintayong Jadinya berharap agar PSSI segera mencari pelatih pengganti yang benar-benar mampu Membawa Indonesia berprestasi Sebagai mantan pemain timnas, saya kecewa dengan pat gulipatnya STY Cukup sudah, jangan mau dibodoh-bodohi lagi Segera saja PSSI cari pelatih lain yang benar-benar mampu melatih timnas Dan bukan yang sibuk main iklan saja Ujar Anjas Asmara Ini dia, legend sesungguhnya, maestro sepak bola Indonesia Anjas Asmara Belajar banyak, bertukar pikiran banyak soal sepak bola Indonesia Yang saat ini masih energi, masih main motor gede Luar biasa Ini dia, usianya sudah 74 tahun Legenda Persija dan juga timnas Indonesia tahun 70-an Anjas Asmara Panjang umur bang, panjang umur senior Luar biasa Tetap perhatian buat sepak bola Indonesia Supaya Indonesia Kenapa kita tidak bisa? Harus bisa Harus bisa ya bang Oke Makasih toh el Oke, sama-sama Sukses sehat juga bang Oke, bang Anjas senior nih Saya lagi sama bang Anjas pagi-pagi Luar biasa, masih enerjik Masih main motor gede Bang Pertanyaan bang soal polemik Sintayong belakangan ini Coba komentarnya apa bang? Sintayong itu harus dipecat Dia tidak bisa mengajarkan anak-anak Skill individu untuk buat gol Kita kebobolan Dan kita hanya melihat bola saja Tidak melihat manuvernya orang Apa yang direkomendasikan dari Justin itu Justin ini pemain bola bukan? Ketemu sama saya Jadi itu salah besar Empat, lima kali terakhir Justin tidak bikin apa-apa terhadap sepak bola kita Iya kan? Dia hanya parkir bus Apa yang mau dibela-bela sama si Justin itu? Itu saja komentar saya tentang Justin Justin kok ketemu aku Terima kasih bang Tetap sehat bang Alhamdulillah Erah putih untuk Indonesia Erah putih tetap Kita mau Indonesia maju kok Kalian lihat tadi malam Iran sama Jepang main Kapan kita main seperti itu? Iya kan? Semua tim yang main petarung semua Kita mesti seperti itu Semoga bisa berkembang lebih baik bang Sehat-sehat Nanti kita ngobrol lebih panjang lagi bang Oke siap